Intro Indahnya saat yang taduh Maha dan tata Bapakku Kunaikan Bapak padanya Sehingga hatiku lega Di waktu bimbangan gantar Jiwaku aman dan segar Ku bebas dari seteru Di dalam saat yang taduh Indahnya saat yang taduh Dengan bahagia perlu Betapa rindu hatiku Kepada saat doaku Bersama orang yang kurus Ku cari wajah penebus Dengan gembira dan teguh Ku nanti saat yang taduh Indahnya saat yang taduh Benarku permohonanku Kepada yang maha benar Yang bersedia mendengar Sejak ku lihat wajahnya Ku yakin pada firmanya Dan menyerahkan bimbangku Di dalam saat yang taduh Masmur 48 Ayat 10 sampai 11 Kami mengingat, Ya Allah Kasih setiamu Di dalam baikmu Seperti namamu, Ya Allah Demikianlah kemasyuranmu Sampai ke ujung bumi Tangan kananmu Penuh dengan keadilan Selamat pagi Saya Berharap bahwa hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022 Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dan saya Masih bersemangat Merayakan Peringatan Pencurahan Roh Kudus Roh yang menguatkan kita Roh yang membimbing kita Roh yang menolong kita Nah Tema persekutuan doa pagi hari ini adalah Hadirkan Manusia Rohani Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Pimpinlah kami semua Yang terpisah oleh ruangan Terpisah oleh jarak Dengan kasih kuasa Roh Kudus Agar Disatukan Dipimpin Dan dikuatkan Dalam membaca Alkitab Pagi hari ini Tuhan berkatilah Hambamu Agar dia boleh Menjelaskan firman Tuhan Seturut dengan kehendakmu Sehingga kami boleh Memahami Pimpinan Roh Kudus Untuk memahami Kehendakmu Melalui pembacaan Alkitab Hari ini Berkata-katalah Kepada kami Karena kami siap Untuk mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami berdoa Amin Ya Masih semangat Ketika kita Merayakan Pentecostal Merayakan Pencurahan Roh Tuhan Pada hari minggu Kemarin Tanggal 5 Hari ini Mari kita membaca Satu Korintus Pasal Yang kedua Mulai ayat 12 Untuk makin Menguatkan Merasakan Kehadiran Roh Kudus Dalam hidup kita Satu Korintus Pasal yang kedua Mulai ayat 12 Kita tidak Menerima Roh dunia Tetapi Roh yang Berasal dari Allah Supaya kita Tahu Apa yang Dikaruniakan Allah Kepada kita Dan Karena Kami Menafsirkan Hal-hal Rohani Kepada mereka Yang mempunyai Roh Kami berkata-kata Tentang Karunia-karunia Allah Dengan perkataan Yang bukan Diajarkan Kepada kami Oleh hikmat Manusia Tetapi Oleh Roh Tetapi Manusia Duniawi Tidak Menerima Apa yang Berasal dari Roh Allah Karena Hal itu Baginya Adalah Suatu Kebodohan Dan Ia tidak dapat Memahaminya Sebab Hal itu Hanya dapat Dinilai Secara Rohani Tetapi Manusia Rohani Menilai Segala Sesuatu Tetapi Ia sendiri Tidak Dinilai Oleh orang lain Sebab Siapakah Yang mengetahui Pikiran Tuhan Sehingga Ia dapat Menasehati Dia Tetapi Kami Memiliki Pikiran Kristus Sampai Disitu Pembacaan Firman Tuhan Berbahagialah Kita semua Yang mau Dengan Tekun Membaca Firman Tuhan Membaca Alkitab Dan Melakukan Kehendaknya Hadirkan Manusia Rohani Bagaimana Rasanya Setelah Ibadah Pentakosta Minggu Kemarin Ada Suka Cita Ada Kekuatan Untuk Makin Serupa Dengan Kristus Harus Maka Pagi hari Ini Kita akan Merenungkan Hadirkan Hadirkan Manusia Rohani Tema Tuhan Doa Pagi hari Ini Bapak Ibu Selamat Tuhan Kota Korintus Adalah Kota Yang Besar Kota Perdagangan Disitu Banyak Berkumpul Dari Berbagai Macam Suku Bangsa Saling Berinteraksi Berinteraksi Sehingga Saling Mempengaruhi Dan Rupa-rupanya Di Korintus Waktu itu Terjadi Dinamika Dinamika Pergaulan Sehingga Mengikut Kristus Mengikuti Gaya-gaya Kehidupan Masyarakat Di Korintus Yang Tidak Sesuai Dengan Kekendak Kristus Rasul Paulus Pada Bacaan Kita Didasari Pemahaman Bahwa Manusia Itu Terdiri Dari Tiga Hal Yaitu Manusia Hidup itu Terdiri Tiga Hal Tubuh Jiwa Dan Roh Tubuh Ya ini tubuh Jasmani Kita Soma Bahasa Somata Soma Tubuh Daging Tulang Darah Ini adalah Tubuh Nah Selain tubuh Itu ada Jiwa Suke Jiwa Jiwa ini Pemahamannya Nyawa Kekuatan Yang menggerakkan Tubuh Ini Suke Atau Jiwa Juga Diartikan Aktivitas Badaniya Nih Berfikir Berkata Melihat Melakukan hal Itu Suke Yang ada Di situ Tetapi Ada satu Hal lagi Yang ada Dalam diri Manusia Adalah Roh Nah Atau Pneuma Pneuma Ini adalah Manusia Pneumatikos Pneumatikos Adalah Manusia Yang dipimpin Oleh Roh Allah Nah Untuk Memahami Pimpinan Roh Allah Itu Maka Kita Juga Harus Menguatkan Kehidupan Rohani Kita Agar Roh Kita Berpaut Pada Roh Allah Roh Kita Sungguh-sungguh Satu Frekuensi Dengan Roh Allah Masih Ingatkan Perbedaan Manusia Dengan Hewan Yang Diciptakan Allah Perbedaan Adalah Allah Menghembuskan Roh Nah Ini dia Tadi ya Tubuh Jiwa Dan Roh Hewan Mempunyai Jiwa Yang Menggerakkan Tubuhnya Yang Menggerakkan Keinginannya Tetapi Berbedaan Hewan Dengan Manusia Adalah Pneuma Tikusnya Bahwa kita Digerakkan Oleh Roh Allah Maka Ayo Hadirkan Manusia Rohani Yang Ada Diri Kita Jangan Hanya Cuma Memikirkan Ketenangan Jiwa Tetapi Kita Juga Harus Memanfaatkan Roh Allah Yang Ada Dalam Diri Kita Kita Tidak Menerima Roh Dunia Tetapi Roh Yang Berasal Dari Allah Supaya Kita Tahu Apa Yang Digerakkan Allah Kepada Kita Kita Diringatkan Kembali Bahwa Kita Tidak Hanya Menderima Suke Jiwa Yang Menggerakkan Tubuh Ini Tetapi Kita Telah Menderima Roh Allah Maka Hadirkanlah Manusia Rohani Yang Ada Dalam Diri Kita Bapak Ibu Seri Baya Tuhan Allah Telah Memilih Kita Untuk Menjadi Mahkota Ciptaannya Maka Mari Kita Hadirkan Manusia Rohani Kita Yang Sungguh Sungguh Di Dalam Diri Kita Telah Hadir Dan Karena Kami Menafsirkan Hal-hal Rohani Kepada Mereka Yang Mempunyai Roh Kami Berkata Kata Tentang Karunia Karunia Allah Dengan Perkataan Yang Bukan Diajarkan Kepada Kami Oleh Hikmat Manusia Tetapi Oleh Roh Allah Di Dalam Diri Kita Allah Hadir Ia Ia Ingin Menyertai Roh Kita Sehingga Kita Sungguh Boleh Memahami Kehendaknya Dan Menghadirkan Kuasa Kasih Kristus Bapak Ibu Saya Baya Tuhan Seberapa Serius Kita Memperhatikan Rohani Yang Ada Di Dalam Diri Kita Kita Berobat Minum Vitamin Makanan Yang Sehat Istirahat Yang Cukup Itu Untuk Tubuh Kita Yang Sehat Kita Membaca Bacaan Bacaan Yang Bermutu Mengenal Ilmu Ilmu Yang Berguna Supaya Kita Bisa Stabil Emosinya Itu Jiwa Kita Tetapi Mari Kita Hadirkan Manusia Rohani Kita Agar Kita Sungguh Sungguh Boleh Merasakan Pimpinan Kasih Tuhan Maka Saya Mengingat Galatia Pasal Yang Ke 5 Ayat Yang Ke 22 Dan 23 Buah Buah Roh Betul Agar Kita Menghadirkan Manusia Rohani Dalam Diri Kita Ayo Keluarkan Munculkan Buah Roh Di Dalam Hidupan Kita Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Itu Itu Yang Perlu Kita Lakukan Allah Telah Menghadirkan Rohnya Di Dalam Diri Kita Maka Ayo Kita Hadirkan Manusia Rohani Kita Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Kasih Yaitu Segala Sikap Tindakan Kita Yang Mendatangkan Kebaikan Mendatangkan Sukacita Kasih Yang Tidak Menuntut Balas Yang Selalu Menghadirkan Segala Kebaikan Sukacita Yang Membuat Diri Kita Selalu Lepas Bebas Happy Sukacita Bahagia Tanpa Beban Damai Sejahtera Membuat Diri Kita Tenang Bahwa Di Dalam Segala Sesuatu Allah Memberikan Shalom Kehidupan Yang Penuh Berkat Dalam Segala Sukacita Kesabaran Adalah Kemampuan Untuk Mengendalikan Diri Kemurahan Dan Kebaikan Juga Harus Dilakukan Dalam Segala Perwujudan Kita Pekerjaan Kehidupan Keluarga Dan Yang Lainnya Di Dalamnya Juga Ada Kesetiaan Dalam Alembutan Dan Penguasaan Diri Hal Hal Itu Yang Perlu Kita Hadirkan Di Dalam Kehidupan Kita Tetapi Manusia Rohani Menilai Segala Sesuatu Tetapi Ia Sendiri Tidak Dinilai Oleh Orang Lain Manusia Rohani Yang Diri Kita Berusaha Untuk Melakukan Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Maka Maka Dengan Demikian Kita Dapat Memahami Pikiran Allah Sebab Siapakah Yang Mengetahui Pikiran Allah Sehingga Ia Dapat Melasehati Dia Tetapi Kami Memiliki Pikiran Kristus Menghadirkan Manusia Rohani Adalah Ketika Kita Boleh Makin Serupa Dengan Kristus Maka Mari Roh Allah Telah Dicurahkan Kepada Kita Dan Kita Hidup Dengan Manusia Rohani Kita Hiduplah Dalam Kasih Hiduplah Dalam Sukacita Hiduplah Dalam Damai Sejahtera Hiduplah Dalam Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Hal Itu Akan Membuat Kita Makin Serupa Dengan Tuhan Serupa Dengan Tuhan Yesus Karena Kita Adalah Saksi Saksi Kristus Hadirkan Manusia Rohani Dimanapun Kita Berada Amin Mari Kita Berdoa Bapak Di dalam Surga Kami Bersyukur Engkau Selalu Hadir Dalam Kehidupan Kami Walaupun Mata Jasmani Kami Tidak Melihat Kuasa Dan Kasih Dan Kehadiran Mu Tapi Mata Rohani Kami Sungguh Merasakan Kemuliaan Mu Sungguh Merasakan Penghiburan Dan Sukacita Yang Kau Selalu Berikan Kepada Kami Maka Ya Bapak Pimpinlah Kami Agar Kami Boleh Menghadirkan Manusia Rohani Yang Ada Di Dalam Diri Kami Sehingga Kehidupan Kami Layak Sebagai Saksi Saksi Kristus Dimanapun Kami Berada Bapak Di Dalam Surga Pimpinlah Kami Agar Kami Tekun Terus Melatih Rohani Kami Untuk Makin Dekat Makin Memahami Pimpinan Kasih Dan Kuasamu Bapak Di Dalam Surga Kami Berdoa Untuk Kehidupan Kami Sebagai Tubuh Kristus Di GKI Surya Utama Engkau Yang akan Memberkati Majelis Jemaat Para Pendeta Dan Para Penatua Sebagai Satu Tim Yang Boleh Sungguh Sungguh Memuliakan Tuhan Di Dalam Segala Pengambilan Keputusan Berkatilah Rapat Rapat Yang Dilakukan Tuhan Untuk Mengambil Keputusan Biar Itu Seturut Dengan Kehendak Mu Sehingga Nama Tuhan Selalu Dimuliakan Dalam Kehidupan Kami Berjemaat Di GKI Surya Utama Bapak Di Dalam Surga Kami Sedang Menjalani Proses Peralihan Kehidupan Bergerja Yang Full Online Lebih Banyak Online Berali Sedikit Sedikit Untuk Lebih Banyak Mengikuti Kebaktian Mengikuti Rapat Dan Gitu Lainnya Di Gedung Gereja Di Lingkungan Gereja Kami Tuhan Tuhan Berkatilah Agar Proses Peralihan Itu Boleh Diikuti Dengan Persiapan Persiapan Yang Baik Keberanian Dan Segala Kesungguhan Kami Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Engkau Juga Yang Akan Terus Memimpin Setiap Saranan Memampukan Agar Majelis Jumaat Berserta Dengan Para Pelayan Dan Pengurus Komisi Untuk Memperhatikan Semua Halnya Sehingga Kegiatan Di Gereja Sungguh Aman Dan Nyaman Untuk Kami Ikuti Bapak Di Dalam Surga Berkatilah Karyawan Yang Ada Di GKI Surya Utama Karyawan Penata Usaha Koster Dan Satuan Pengamanan Sehingga Itu Juga Boleh Milih Satu Bagian Keluarga Dan Tim Kerja Kami Tuhan Berkati Setiap Pengurus Komisi Agar Dan Kelompok Kerja Agar Boleh Mengerjakan Tugas-tugasnya Dengan Baik Berkatilah Pelayanan Komisi Anak Remaja Pemuda Dewasa Lansia Dan Komisi Ibadah Biarlah Itu Boleh Menjadi Satu Hal Yang Baik Berkatilah Dengan Kelompok Kespel Dan Dengan Pelayanan Diakonianya Dengan Pelayanan Kesehatannya Tuhan Berkatilah Itu semua Boleh berjalan Dan nama Tuhan Dimuliakan Dalam setiap Kegiatan Kegiatan Kami Bergerja Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk setiap Pergumulan Pribadi Kami Tuhan Tuhan Tolong Kami Yang Sedang Berusaha Untuk Mencari Mendapatkan Kesehatan Kami Ingin Menyebut Nama Saudara Sahabat Kenalan Kami Yang Sedang Bergumul Dalam Kelemahan Tubuh Yang Sedang Bergumul Untuk Mencari Kesembuhan Dalam Setiap Perawatan Yang Dilakukan Bapak Biarlah Mereka Boleh Merasakan Kebaikan Tuhan Melalui Pengobatan Perawatan Yang Dilakukan Kami Ingin Menyebut Nama Dan Berserta Dengan Keluarga Mereka Ya Bapak Kiranya Mereka Sungguh-sungguh Bersatu Hati Untuk Mencari Kesembuhan Jalan Yang Baik Bapak Di Dalam Surga Kami Juga Beruntuk Setiap Pribadi Setiap Rumah Tangga Setiap Orang Yang Berusaha Untuk Mencari Pekerjaan Yang Kini Sedang Berusaha Untuk Melamar Pekerjaan Meningkatkan Performa Usaha Yang Sedang Dilakukannya Yang Sedang Dimilikinya Agar Melalui Pekerjaan Kesibukan Yang Dilakukan Nama Tuhan Yang Dimuliakan Kami Berdoa Tuhan Untuk Keluarga Keluarga Yang Harus Pergi Keluar Kota Kiranya Jarak Yang Misalkan Setiap Keluarga Tidak Menghilangkan Sukacita Tuhan Karena Kesibukan Pekerjaan Pendidikan Harus Terpisah Dengan Orang Tua Anak Menatu Mertua Itu Semua Tidak Menghilangkan Sukacita Ketua Berkeluarga Yang Saling Menguatkan Bapak Di dalam Surga Kami Yang Sedang Bergumul Dalam Permasalahan Yang Tidak Terucapkan Tuhan Tolong Kiranya Engkau Sendiri Akan Mendapat Memberikan Jalan Keluar Yang Baik Bapak Dalam Surga Kami Berdoa Bersyukur Untuk Proses Pemulihkan Pandemi Yang Terus Berjalan Yang Dikoordiner Oleh Satgas Satgas Setempat Satgas Masyarakat Maupun Pemerintah Pusat Tuhan Tolong Tuhan Agar Situasi Makin Terus Kondusif Tuhan Memberkati Para Tenaga Medis Dokter Perawat Yang Masih Terus Waspada Meningkat Waspadaan Di rumah Sakit Rumah Sakit Yang Ada Mereka Juga Boleh Melaksanakan Tugasnya Dalam Pemperhatikan Kesehatan Sehingga Tuhan Peralihkan Pasca Pandemi Ini Membawa Sukacita Dalam Kehidupan Kami Umat Manusia Engkau Juga Akan Memberkati Situasi Kehidupan Umat Manusia Tuhan 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 Bangsa 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 Negara Yang Berkonflik Tuhan Akan Terus Memulihkan Kedamaian Rakyat Rusia Dan Ukraina Agar Boleh Berjalan Dengan Baik Dan Mungkin Juga Ada Bangsa Bangsa Lain Yang Ribut Yang Berperang Tuhan Tolong Berikan Kedamaian Tuhan Kami Teringat Akan Rakyat Indonesia Yang Ada Di Pulau Pulau Terluar Wilayah Indonesia Jaga Mereka Berikan Pemerintah Pusat Dan Daerah Memperhatikan Rakyat Indonesia Di Setiap Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Kesehatan Keamanan Tuhan Menjaga Pada Setiap Pemerintahan Yang Ada Keamanan Yang Ada Polisi TNI Agar Boleh Memberikan Kebaikan Menjaga Kebaikan Untuk Republik Indonesia Ini Bapak Di Dalam Surga Kami Bersuka Cita Untuk Semua Hal Yang Baik Di Dalam Kehidupan Kami Karena Kami Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kasih Kasih Tuhan Mengiringimu Dan sayapnya Merindungimu Tangan Tangan Tuhan Tuhan Pegang Di Dalam Hidupmu Majulah Dalam Terang Masihnya Tuhan 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 Terima kasih.